Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen Bersama saya Anggun Oktarini DPR RI dorong pemerintah Prioritaskan kesejahteraan rakyat Sebagai refleksi ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-72 Pimpinan DPR mendorong pemerintah Memprioritaskan program untuk Mesejahterakan rakyat Sesuai amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah juga harus menjaga Agar persatuan dan kesatuan bangsa Tetap terjaga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Mengatakan kesejahteraan rakyat Merupakan cita-cita bangsa Indonesia Sejak awal kemerdekaan Sehingga tercantum pula Dalam pemukaan Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Fadli Zon Yang harus menjadi perhatian pemerintah Saat ini adalah persoalan Terkait dengan ekonomi Yaitu daya beli masyarakat Yang sedang menurun Ekonomi melambat Dan kesenjangan masyarakat kaya Dan miskin semakin melebar Hal ini harus menjadi prioritas Untuk ditangani oleh pemerintah Fadli menambahkan Sebagai lembaga legislatif DPR Memiliki tugas Untuk membuat Undang-Undang Bersama dengan pemerintah Mengawasi jalannya pemerintahan Budgeting dan fungsi diplomasi parlemen Yang terkait langsung dengan Tugas diplomasi pemerintah Intinya kita sebagai bangsa dan negara Apalagi di era persaingan bebas globalisasi ini Harus benar-benar bisa memanfaatkan Segala sumber daya kita Sumber daya manusia Sumber daya alam Untuk kebasaran bangsa Kemaslahatan bangsa lah Itu intinya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan Hal yang juga harus menjadi perhatian Di usia kemerdekaan Indonesia ke-72 ini adalah Bagaimana masyarakat bisa memperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa Sehingga rakyat dapat bekerja bersama Tanpa melihat latar belakang suku Agama Ras maupun golongan Orang jadi komit Dengan kebangsaannya Siapapun dia Apapun suku agama dan golongannya Dia akan komit Dan sekarang seperti saya katakan Kita sudah hidup di masa reformasi Dimana konstitusi kita sekarang ini Menjamin Setiap orang dapat menjadi apa saja Sesuai dengan yang dia mimpikan Dan ini adalah syarat Atau sebab dari Persatuan kita yang lebih Sejati di masa yang akan datang Dalam rangka meningkatkan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Raja Ampat Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina dan PLN Dalam menjamin kelancaran ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM Serta lancarnya pasokan listrik dalam menjamin kemajuan pariwisata di daerah Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Mulyadi mengatakan Tingginya biaya transportasi pariwisata Raja Ampat Dan terbatasnya pasokan listrik Masih menjadi kendala bagi kelancaran dan kemajuan pariwisata Kabupaten Raja Ampat Mulyadi mengungkapkan ke depannya akan segera dibangun sub depo BBM Guna menjamin lancarnya distribusi bahan bakar Ditunjang dengan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10 megawatt Anda menyampaikan bahwa disini masih sangat terbatas terkait dengan kuota BBM Maupun distribusi BBM sehingga harga cukup tinggi Oleh karena itu kemarin ada wacana Bagaimana kalau memang harus dibikin semacam sub depo yang ada di Raja Ampat Senada dengan muliadi anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian Mendukung penuh pemerataan distribusi BBM dan listrik Di Kabupaten Raja Ampat sebagai langkah utama Dalam menarik minat wisatawan baik lokal maupun asing Di destinasi pariwisata yang sudah mengglobal Kita memberikan dukungan terutama ketersediaan BBM Agar tidak menjadi penghalam terhadap transportasi Dan juga angkutan untuk para turis yang hadir disini Dan juga agar dibangun infrastruktur untuk memperpanjang landasan pesawat terbang Sehingga dari Jakarta bisa langsung dan juga dari kota-kota lain Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Siva Fauzia, TV Air Parlemen, melaporkan Indonesia perlu belajar dari Islandia dalam pengembangan energi panas bumi atau geotermal Karena Islandia yang potensi geotermalnya tidak sebesar Indonesia Mampu mengembangkan energi panas bumi untuk penyediaan 66% energi listriknya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyebut potensi energi panas bumi di Indonesia Ibarat harta karun yang terlupakan Geotermal sebagai energi terbarukan perlu mendapatkan prioritas Menggantikan energi fosil yang semakin menipis Keyakinan Wakil Ketua DPR Bidang Korimbang ini semakin menguat Usai meninjau pusat pelintian panas bumi Islandia atau Island Geosurvey ISOR di Islandia baru-baru ini Ia menyebut untuk merintis energi panas bumi Indonesia perlu memiliki pusat pelintian sekelas ISOR di Islandia Upaya kara tersebut menurutnya sudah dilakukan oleh pemerintah Yang kedua kita ketahui sekarang ini energi fosil sebentar lagi akan habis Apalagi minyak sebentar lagi juga habis Batu bara kalau dikeduk terus-terusan juga habis Makanya satu-satunya Geotermal yang saya bilang adalah harta karun ini Kita harus manfaatkan betul Untuk kemakmuran kita seluruhnya dan nantinya kemakmuran dari anak cucu kita Sementara itu anggota delegasi DPR Kardaya menyebut Keberhasilan Islandia mengembangkan energi panas bumi Sebagai bentuk konsistensi Ini merupakan salah satu contoh bagaimana suatu negara menghargai Dan mensyukuri apa yang mereka miliki Indonesia harus belajar dari Islandia Karena kita memiliki potensi geotermal yang jauh lebih banyak Tapi mereka berhasil mengembangkan jauh lebih besar dari yang kita miliki Dan hasil daripada geotermal itu Dia misalkan dimanfaatkan untuk pertanian Dan hasil pertanian itu yang hebatnya disini Kalau sudah menghasilkan maka impor dari luar di stok Harus memanfaatkan Ini salah satu contoh bagaimana suatu negara itu menghargai dan mensyukuri apa yang dia miliki Kita harus belajar dari negara ini tentunya Direktur ISOR, Olafur Folavens menyebut setelah sukses mencapai sejumlah target institusi yang dipimpinnya Saat ini berubah dari institusi milik negara menjadi badan usaha yang lebih independen Sejumlah kajian ISOR telah mendorong Islandia menjadi negara yang 66% energinya bersumber dari panas bumi Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda